Selamat pagi dari Longmo, Lulubaram, Sarawak, Malaysia. Kalau ikut jeraya pembalakan itu selalu banyak tanah runtuh akibat kuat hujan kerana pertukaran iklim ini. Itu yang saya sendiri tengok. Di sini saya ingin menunjukkan, ini adalah tapak semasa. Kami, ladang kami pada tahun yang lepas yang kami telah usahakan, kami menunggu kemarau. Kemarau tidak ada, disebabkan hujan yang berterusan kami tidak dapat membakar ladang kami. Bermaksud kami tidak dapat menanam padi sebab dia tidak bersih. Jadi beginilah keadaan rumah kami. Di mana kami tidak dapat menanam padi pada tahun ini. Dan begitu juga pada tahun-tahun yang lepas, kebelakangan ini, bahawa kami semua penduduk di sini menanam padi bukit. Dan padi itu adalah sumber makanan kami. Jadi saya ambil rumah itu tenang. Tenang dengan petanang bulan-bulan. Saya akan bertemu dengan rumah saya. Jadi saya tidak mahu tetap. Jadi saya akan melakukan penasaran kepada kami. Jadi saya tidak menghasilkan suku pengumuman. Jadi saya ingin menyebabkan Tuhan ku. Saya akan menghasilkan teman-teman. Saya akan menarik. Saya akan melakukan untuk mencari tenang. Oke disini kita boleh menyaksikan tanah dari atas bukit semua turun ke sungai Ini adalah tebingan pengkalan kampung kami Seperti yang kita saksikan sekarang semua keadaan disini tidak seperti dahulu Sebab dahulu dari sana sampai ke sini kami punya pengkalan ini semuanya cantik sampai atas sana Tidak seperti sekarang ini kami terpaksa membuat titian untuk naik ke atas Sebab pengkalan ini sekarang semakin tinggi kami terpaksa membuat titi seperti ini Supaya dapat naik ke atas sana semua tebingan ini sudah terhakis Sebab hujan selalu turun tidak berhenti-berhenti Satu yang masalahnya lagi adalah berkenaan dengan banjir kilat Sekarang ini apabila sikit ke hujan memang banjir, banjir kilat Sampai rumah tenggelam kita cuba elakkan bencana-bencana macam ini Selamatkan hutan kita Dalam kampung Meklongmo memang ti rumah padai kat kampung Tapi nak kini tanah biang sukup kayu balak Sampai sungai Meklong ke iut sungai kena pun lepah jahat lepah litut Buka cenaak itu tak tiga lelan di sungai Mekkedaya Mening suka talak atuk Janan ben dulu kuma janan ini caka majuan perintah di melepah bandar Tapi padahal ban janan ni janan ben kayu balak kompani dalam kayu Buka proyek-proyek Buka kompani kalau nanti proyek di kampung Ataupun perintah yang kalau Cuk kompani nanti proyek ke kampung Mesti kalau badak di kampung Ketua kampung atau rakyat Mesti kalau nak surat melalui radio ke telefon Sekarang nak kini on telefon Akhirnya dia mengejut-mengejut dia pakaian Nak tidak melepah Nak badak ini yang ada kalau nak melepah Janji manis dan melepah Dia suka tay Nak kini mungkin orang kampung Bukan geluk janji kosong ya begini Harap tidak janji ya ditepati Bukan anda alok ke dianarek Ini ato aklah Sada ya Ami memang perlukan tanah Uban jisina bebe sumber pendapatan Oleh kekat penasak tanah Memang puun eh Kesaneh tong amilannya Ami reddota Tusa lah Mereka itu pitah wai Ubanirah reddota Jika dia mau gawang Manu kifah Rungan kraf-kraf tangan la Ini jalan re ala pendapatan re Kini tuh tusa pitah wai Tuh tawan, pitah baan, pitah kaantong tanah Memang tersusah Itu terdapat oleh Jin Tanah Ternyata Aku juga banyak Anak Maring Jadi aku juga banyak Menurut Itu Harapan kami Setelah Kerajaan Supaya Melulus Atau meneng hak Atau Tung hak Mereka Tolong Jaga Tanah Mereka Mereka Kau kena awam Jin Kenin